assalamualaikum teman-teman balik lagi di TV tubuh channel bersama saya Hedy G apa kabar kalian semuanya semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat tentunya Oke langsung saja pada kesempatan video kali ini channel ini akan membagikan satu apk game lagi tentunya terupdate terbaru ya teman dari developer reset n dimana dia sudah merilis untuk versi nya yaitu hypercam Reset 2 ya teman-teman yang menggunakan based on Google kamera versi 6 dan yang untuk game ini pastinya banyak support dihaven Android yang lama ataupun yang terbaru ya teman-teman yang pastinya handphone kalian sudah aktif untuk kamera dua artinya eh tidak lama kita langsung mulai aja untuk videonya check it out seperti biasa apabila teman-teman ingin mencoba aplikasi game yang kita bahas di video ini untuk link downloadnya saya sudah seretakan di kolom deskripsi 2 video ini dan beserta dengan konfigurasinya di dalam dunia saya tersetiknya menggunakan handphone Xiaomi Note 5 Pro akawiret kelebih dari gigi mini sendiri termasuk saya suka ya teman banyak kompatibel di handphone Android seperti Asus beberapa varian Zenfone 456 pada untuk LG G7 dan yang lainnya Motorola dan beberapa varian One plus Ovo ada Samsung ya ada Xiaomi nah di bagian Xiaomi ini banyak sekali ya teman termasuk handphone yang saya pegang ini Xiaomi Note 5 Pro Oke sekarang kita masuk pada pembahasan Google kamera Androidnya ya teman yang sebelumnya saya sudah install untuk interface-nya di bagian bermenunya ada seperti kamera utama portrait panorama ada mode lens blur video dan yang lainnya ada mode foto waktu malam foto sepir milik foto dan Google lensa teman untuk mode modenya selanjutnya yang saya sukai di bagian findernya ya teman ada menu slider auto fokus yang kalian bisa sesuaikan sesuai selera kalian ya saat ngambil gambar ada auto Infinity 2 meter selfie dan makro untuk di bagian fokus makro sendiri termasuk saya suka ya teman karena kita bisa mengambil objek-objek kecil ya teman dengan jarak lensa tertentu kalau mendapatkan hasil yang sangat bagus itu ada kepuasan tersendiri tentunya ya teman untuk tampilan opsinya sendiri ini flat ya teman datar ada pengaturan flash filter warna HDR plus dan timer ya teman-teman untuk dibangin opsinya punya ini adalah hasil tester di setiap modenya yang pertama ini adalah kamera utama tentunya bisa digunakan dengan baik dan notasi juga sangat mantap sekali ya teman teman ini dia hasil di kamera belakangnya utamanya ya dengan menggunakan konfigurasi dari saya ya teman Hai sekarang ini adalah mode portrait mode portrait juga bagus mantap sekali ya selanjutnya ini menggunakan fokus makro Oke kita tunggu yang tuh hasilnya tentunya untuk di fokus makro juga bisa dijalankan dengan dengan baik kita bisa fokuskan dan kita juga bisa zoom kan ya untuk hasilnya seperti ini walau di-zoom hasilnya juga tetap mantul ya teman untuk di mode makronya selanjutnya ini hasil tester menggunakan mode lens blur mode lens juga berjalan dengan baik hasil juga sangat mantap kalian bisa lihat sendiri ya teman teman-teman ini dia untuk hasilnya di mode lens blur ya next sekarang ini adalah hasil tester menggunakan mode foto malam malam hari ya teman tentunya ini agak gelap Oke kita tunggu ya sampai processing ngambilan gambar di mode foto malam selesai dan ini dia untuk hasilnya ya teman tadi gelap menjadi terang dan untuk hasilnya mini noise mantap sekali di mode foto malamnya saya ini adalah hasil tester menggunakan mode panorama ini bisa dijalankan dengan baik untuk di mode video juga sudah support 4k ya teman ini dia untuk hasil testernya ya tidak mengalami FC bisa dijalankan dengan normal dan untuk hasilnya testernya seperti ini Oke saya putar saya play hasilnya juga bagus dan kestabilan juga mantap ya teman untuk di Xiaomi Note 5 Pro tentunya sudah support untuk resolusi paling tinggi yaitu 4k next sekarang di mode ada foto speed untuk hasil testernya seperti ini bisa dijalankan dengan normal next sekarang untuk di bagian terkelamat ya teman hasil testernya seperti ini bisa dijalankan dengan baik Oke sekarang untuk di bagian bilik fotonya saya coba buka ya untuk di bagian bilik foto sendiri ini ngeblank ya teman tidak bisa digunakan tapi tidak masalah ya Hai hanya kita coba di bagian yang terakhir yaitu mode fotolens di mode lens juga bisa dijalankan dengan baik ya teman jadi kesimpulannya di setiap modenya hampir bisa digunakan dengan baik kecuali di bilik foto jadi gini sangat recommended digunakan ya teman untuk Ubisoft Mi 650 dan handphone lainnya kalian bisa tes tersendiri Oke sekarang kita masuk ke proses instalasi Gcam nya dari awal ya teman nanti teman bisa sesuaikan dengan device kalian nanti ada untuk Redmi Note 8 Pro ada OnePlus 5e dan Moto Z dan ada untuk Redmi Note 4 dan yang saya pakai adalah Hipercam resin 2 yang atas yaitu versi Global kalau tidak ada di dokter berarti teman bisa download yang seperti di Xiaomi Note 5 Pro ini Oke setelah kalian download untuk bahan APK nya sesuai dengan device kalian kalian install seperti biasa tapi apabila teman yang hobi kontak gigi-gigian sambil install APK nya ada notifikasi seperti di video ini ya apakah kalian ingin install update aplikasi yang sudah ada pada handphone kalian berarti di handphone kanan sudah ada based on Google kamera Gcam yang sama ya yang terinstall tentunya di handphone kalian jadi teman bisa hapus dulu ya untuk Gcam nya tapi sebelum kalau kalian hapus hal yang kebaiknya teman harus hapus dulu untuk datanya atau kalian bisa lakukan clear data dulu sebelum uninstall Gcam dengan base on Google yang sama kalau sudah clear seperti ini teman bisa uninstall Gcam nya seperti biasa dilakukan clear data tadi bermasuk agar Gcam yang kalian install bisa berjalan dengan maksimal tidak terbentuk dengan data Gcam dengan base on Google yang sama yang yang kalian hapus tadi ya teman-teman Oke setelah kalian hapus Gcam dengan base on Google yang sama sekarang teman bisa install seperti biasa untuk bahan APK nya kalian klik bahan APK dilengkapi dengan mengklik install Oke kalau sudah terpasang atau terinstall untuk Gcam nya teman-teman bisa buka Gcam nya seperti biasa soalnya teman-teman bisa setuju semua untuk perizinannya Oke kalau sudah selesai dan ini dia tampilan awal Gcam nya setelah proses instalasi tadi ya teman Oke selanjutnya saya makasih tahu pada teman saat menginstal Gcam nya kalian tester di bagian foto malamnya Oke saya buka dulu di mode foto malam saya ambil gambar kita tunggu sampai prosesing mengambil gambarnya selesai nah disini untuk di Xiaomi 05 Pro pengaturan defaultnya di mode foto malam saat mengambilan gambar prosesing image nya terjadi Fc pada Gcam nya untuk mengatasnya gampang ya teman-teman bisa simak video ini kalian cukup menerapkan konfigurasi dari saya untuk langkah penelapan konfigurasi nya teman-teman bisa buka setelan pada Gcam nya atau setting ya setelah setelah terbuka setelan pada Gcam nya teman-teman bisa buka kembali untuk pengaturan advanced setting setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian bawah ya ada pengaturan set setting teman-teman bisa buka enter config name teman-teman tab di bagian kolomnya di bagian kolom ini teman-teman bisa kasih nama apa aja sesuai selera kalian kalau sudah teman-teman bisa pilih set ya ini bertujuan agar terbentuknya folder Gcam di file manager kalian dan didalamnya ada folder config ya teman-teman untuk menaruh config yang kalian akan download nanti Oke kalau sudah selainnya teman-teman bisa pilih konfigurasi sesuaikan dengan device kalian kalian bisa cek di deskripsi di bawah ini ya setelah kalian download cari di folder download ya di file manager setelah itu pentingnya teman-teman bisa pilih lalu bisa kalian pindahkan ke penyimpanan internal setelah itu cari folder Gcam ya teman Oke ini dia foldernya kalian buka soalnya kalian buka kembali folder bernama config setelah kalian buka di dalam folder inilah teman-teman bisa memindahkan file konfigurasinya Oke kalau kalian sudah menempelkan untuk file konfigurasinya sudah masuk ya di folder config selanjutnya teman-teman bisa buka kembali untuk Gcam Hipercam resin versi 2 nya selanjutnya untuk menampilkan pengaturan konfigurasi teman-teman bisa tab di bagian bar hitam ini sebanyak dua kali setelah itu akan muncul pengaturan course config tab di tanda panah untuk menampilkan daftar config pilih konfig yang ingin diterapkan selanjutnya untuk menerapinya teman-teman bisa pilih restore dan selesai ya teman-teman Nah sekarang kita akan coba tes ya di mode foto malamnya apakah FC atau tidak saya buka dulu untuk mode foto malamnya saya tester apakah Gcam nya terjadi FC Oke tampaknya tidak terjadi FC lagi ya teman-teman setelah menerapkan konfigurasi dari saya tadi Oke itu tadi tutorial cara menginstal Gcam nya sampai penerapan konfigurasi dan fake image tracing gagal ya Gcam jadi FC di mode foto malam ya teman-teman Oke tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya sampai jumpa ya di video-video update tentang Gcam lainnya akhir kata dari saya good job bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ab bermanfaat